Pertama, saya tentu mohon maaf apabila pernyataan itu meresahkan. Memang barangkali di area teknis gitu, Ibu Ketua. Nomor dua, saya ingin menyampaikan, melengkapi apa yang disampaikan Pak Semi dan Pak Menteri, bahwa Telkom sebagai mitra dari Kominfo sudah berupaya bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja atau TOR gitu ya. Jadi kita menyiapkan backup secara infrastruktur, pertama di BDNS 2 dengan kapasitas yang cukup. Jadi kalau tenan itu ukurannya 5.709 VM, backup kita 6.000. Jadi kalau seluruh, seandainya seluruh tenan merequest backup, maka mesin backup itu cukup. Kemudian kita punya cold storage di Batam, yang kapasitenya adalah 2.000 VM. Dan ini variable ya, sifatnya license, bisa direquest untuk diperbesar sesuai kebutuhan. Kita menyebutnya PSU Group. Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur, mesin backup itu cukup. Kemudian kita sebagai penyediaan infrastruktur, mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak-Ibu sekalian. Jadi 44 tenan yang memilih backup, mereka punya tiket untuk merequest di backup. Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup, baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam. Demikian Bapak-Ibu sekalian sebagai tambahan. Terima kasih. Pimpinan boleh itu waktu kepada tenan, apakah memang diumumkan Pak, diberitahukan dari awal bahwa mereka wajib melakukan backup sendiri begitu atau bagaimana Pak? Karena ini menyangkut tata kelola sebetulnya. Terima kasih Pak Suk. Jadi kalau kita lihat ini adalah ketentuan yang kami dan semua tenan harus punya Pak. Jadi ada salah satu itu klosurnya adalah mereka yang, karena tadi kami tidak bisa lihat, tapi kalau tanggung jawab terhadap fasilitas, kami. Kami harus akui itu ada tanggung jawab kami, tapi terhadap data yang dia backup ya, ini kamu ngomong backup ya Pak ya, jangan kemana-mana dulu. Itu memang harus si tenannya Pak. Itu kita kira. Kalau tadi yang tadi menjelaskan sedikit, bahwa memang di inkripsi itu, waktu kita temu, kenali, kita ada serangan ransomware, kita langsung mutilasi untuk melakukan isolasi. Dan itu tidak tersumbungan, tapi memang belum bisa dibuka. Karena memang sukses rate-nya terhadap ransomware itu ya 10 persen lah. Itu kalau tadi, kalau nanti ada tim yang lainnya, karena kita ada hubungannya dengan negara lain, apakah mereka punya kuncinya? Karena kejahatan ransomware adalah kejahatan bersama bagi semua negara yang sudah mulai bertransformasi digital. Ini kita upayakan, masih kita upayakan, tapi yang tadi tentang kebocoran data, seperti yang disampaikan Pak S.S. belum ada indikasi. Karena semua memang terkunci, dan kita tidak ada lihat ada transfer data keluar. Itu yang kami pastikan. Contoh yang bisa kita kasihkan bahwa ini backup ini berjalan dengan bagus, contohnya memang imigrasi. Walaupun dilakukan oleh imigrasi. Imigrasi memang menyimpan datanya di tempat kami. Ada datanya, tadi bukan datanya, sistemnya. Tapi ada beberapa sistem yang lain, dia simpan di tempat lain untuk pengamanannya mereka. Waktu itu kami tawarkan apakah mau di backup. Kita sudah backup semuanya yang ada di kita. Namun, karena pertimbangan kita belum tahu apakah di PD yang lainnya ini, PDNS yang lainnya ini ada terkena infeksi atau tidak. Jadi, hari Jumat kita bermitting dengan imigrasi, akhirnya memutuskan di fasilitasnya mereka dulu, Pak. Makanya bisa jalan. Tapi itu adalah bukti bahwa backup yang itu bisa jalan. Tapi itu putusannya bukan di tempat kita lagi, karena tadi kita belum tahu situasinya apa, gimana ini. Kan baru diserang, Pak. Kita itu kira-kira gitu, Bu. Boleh, pendalaman? Silahkan, Pak. Baik. Tadi dari Telkom menyampaikan bahwa backup lebih dari cukup. Begitu, Pak? Oke. Fasilitas backup. Iya, fasilitas. Tetapi, mengapa tidak digunakan? Ya, silakan. Kenapa tidak digunakan? Padahal fasilitas itu cukup ada. Jadi tadi, Pak. Ruangannya ada, tapi si Tenan yang kan tadi yang harus aktif menyelakukan backup, Pak. Bukan kami yang mengambil datanya. Kamu taruh sini, itu. Saya nih, Tenan itu siapa, Pak? Tenan itu. Tenan adalah Kementerian Lebaga dan Daerah, Pak. Berapa? 200. Oh, itu Tenan istilahnya, ya? 282 instansi tadi, Pak. 281 atau 2, Pak? Totalnya ada hampir 600, Bu. Ini gimana data? Beda-beda semua. Maksudnya tadi yang di PDNS 2, emang 282. Tapi kan ada PDNS 1 juga, Bu. Totalnya itu 500 berapa? Hampir 600, Pak. 577? Ya. Total Kementerian Lebaga dan Daerah yang menggunakan fasilitas kami. Yang kemarin berdampai adalah 282, benar, Bu? Baik, Ibu. Saya menanyakan begini. Kita diskusi, bukan diskusi, saya, kami ini dengan Kominpo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak. Ini satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada menteri, di sini ada kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin saya, misalnya Panglima Kodam, kayak hanya bicara soal Komandan Peloton. Tidak. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Komandan Batalion, Komandan Brigade. Jadi kalau misalnya backup disediakan pasirisannya cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya? Siapa? Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini, enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya untuk memastikan. Akui saja kalau memang salah. Oh iya, tadi kami sudah mengakui tadi, sampaikan Pak Menteri. Keputur melembang ke sana, keputur melembang ke sini. Tidak Pak. Yang jawab itu Pak Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak Semi seluruh Pak. Bapak nggak mau jawab yang begitu Pak. Tidak sebenarnya, Pak TBS Odin, betul. Sebelumnya itu opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya, kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau Kementerian Lembaga Daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya sudah lihat ini enggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua Kementerian Lembaga Daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup. Supaya manakala ada serangan berikutnya, dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Ya, ini negara kesator belik Indonesia. Ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata dirjen, sekian. Kata telkom, bos kami sudah menjediakan. Tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh, aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalau kalian pejabat negara tanggung jawab, saya kurang korek. Siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat. Bapak, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, Bu. Itu lah, saya juga mau bertanya. Kalau memang diwajibkan seperti kemarin itu, apakah DRC-nya sudah ready, Pak? Faktanya yang di Batam itu kan cuma 2 persen yang bisa di-recovery katanya. Tadi yang Bapak sampaikan waktu dialog dengan Pak Hinzat ini 2 persen kan? Oke, baik. Terima kasih, Pak Menteri. Jadi kami ingin tambahkan bahwa saya mengulang lagi. Backup ini ukurannya kapasite gitu ya. Jumlah yang harus di-backup 5.790 VM. Mesin backup kita yang ada di Surabaya juga 6.000 VM. Kemudian kita punya namanya cold storage, Pak kita sebut. Jadi bukan PDNS, di Batam. Ini extended backup kita. Yang ini akan bisa kita expand sesuai kebutuhan. Jadi yang sudah terjadi adalah kita punya 44 tiket untuk permintaan backup. Ya, 44 tenan. Dan itu sudah dilakukan sehingga mereka punya backup baik di Surabaya maupun di Batam. Jadi... coba dihitung dari 44 tenan kebutuhannya berapa? Dan yang tersedia berapa? Dari 44 tenan, 1.760. Oke. Dari 44 tenan. Tenan ya. Oke. Yang Bapak miliki berapa? Di tangan untuk bisa backup fasilitasnya? 5.700 di VM yang ada. Berapa? Mohon disit, diulang Bapak. Iya berapa? Yang tadi Bapak bilang... Fasilitasnya 6.000 VM, Pak. 6.000 di Surabaya. Oke. Yang 44 itu berapa? Itu 1.700 VM. Artinya apa? Masih ada sisa space bank. Mengapa tidak dipakai oleh mereka? Kalimi menyampaikan bahwa kita menyediakan infrastruktur, fasilitas, kemudian dari Kominfo menyelenggarakan tata kelolanya Bapak. Jadi seperti diselaskan Pak Semi tadi, memang kita tugas Telkom menerima tiket seandainya ada tenan yang ingin diberikan backup. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.